Kira-kira satu bulan sebelum terjadinya G30 SPKI, Letnan Jenderal Ahmad Yani berkunjung ke Kalimantan. Ia berkunjung ke wilayah Komando Mandelesiaga II, Operasi Dwi Kora di Kalimantan. Tampak beliau disambut deputi wilayah Kalimantan merangkap Panglima Kolaga II Mayjen Maraden Panggabean dan Panglima Kodam IX Lambung Mangkurat, Brikjen Amir Mahmud di Bandar Udara Ulin, Banjarmasin sekitar satu bulan sebelum peristiwa G30 SPKI. Dalam kunjungan ini Ahmad Yani dengan disertai Panggabean berkesempatan mengunjungi pos komando terdepan. Panggabean turut memperkenalkan Yani kepada masyarakat yang daerahnya dikunjungi. Panggabean juga sengaja membawa Yani ke Taman Makam Pahlawan di Singkawang, Kalimantan Barat untuk menunjukkan makam yang sebelumnya bisa dikatakan kosong namun praktis penuh sejak. Secret War dengan Malaysia dilanjutkan dengan Operasi Dwi Kora berlangsung. Terima kasih telah menonton! Saya sangat gembira menerima kedatangannya, saya merasa sangat dekat kepada Letnan General Ahmad Yani dan setiap kali beliau berkunjung ke tempat penugasan saya, beliau selalu menyempatkan datang mengunjungi keluarga saya jika kebetulan berada di tempat. Demikian juga saya sendiri merasa ada sesuatu yang kurang lengkap jika saya tidak berkunjung dan makan di rumahnya. Sewaktu datang dan berdinas di Jakarta, saya masih ingat bahwa sarapan kesayangannya adalah nasi putih yang sedang mengebul di Sertai Krece. Melangkah ke momen yang lebih dekat dengan peristiwa G30S, Panggabean adalah salah satu perwira yang sempat bertemu Ahmad Yani pada 30 September siang di Markas Besar AD. Panggabean bertujuan melapor atau pamitan untuk kembali ke Bajar Masin keesokan paginya. Selain Ahmad Yani, Panggabean juga menyempatkan diri menemui rekan-rekan lain di MBAD, termasuk lima perwira tinggi yang 1 Oktober pagi menjadi korban G30S. Salah satunya adalah kakak iparnya yaitu Brigjen D.I. Panjaitan. Kepada Panggabean, Yani menitipkan surat tulisan tangannya sepanjang empat halaman yang ditujukan kepada Pangdang Lambung Mangkurat Brigjen Amir Mahmud. Surat ini tertanggal 30 September 1965 dan turut dilampirkan Amir Mahmud dalam otobiografinya. Terima kasih telah menonton!